Ini baru diperangkatkan. Kabar gembira bagi Anda, para pengguna jalan tol Bogor-Ciawi Sukabumi, Bocimi Seksi 2, khususnya rute Cigombong-Cibadak. Pasca perbaikan longsor hampir 6 bulan yang lalu di ruas jalan tol Bogor-Ciawi, kilometer 64, yang mengatibatkan terhentinya jalur tol tersebut. Selasa petang, tanggal 24 September 2024, tol kembali dibuka di kedua arah secara fungsional. Dari pantauan di lapangan antrian kendaraan di tol Bogor-Ciawi pintu tol Parung-Kuda, nampak sudah mulai mengular. Pasalnya Transjabar Tol sebagai pihak pengelola jalan tol telah rampu memperbaiki ruas jalan tol di kilometer 64, yang terkena longsor pada bulan April lalu, dan akan dibuka dari kedua arah secara fungsional. Dibuka kembalinya jalan tol ini tentunya akan memangkas waktu dan menghindari kemacetan di beberapa titik pasar yang berada di Kabupaten Sukabumi, seperti pasar Parung-Kuda, pasar Cicuruk, dan Cigombong. Proyek pengerjaan perbaikan akibat longsor tersebut memakan waktu 6 bulan lamanya. Tadi gini, tol Bogor-Ciawi pintu parung-Kuda, 7 jaya, sudah ditutup kurang lebih 5 bulan 21 hari dalam rangka perbaikan, karena ada longsor. Alhamdulillah hari ini pukul, ya hari ini hari Selasa, tanggal 24 September 2024, pukul 17 lewat 55 menit, resmi dibuka secara fungsional. Semoga dibukanya kembali jalan tol Bojimi, get Parung-Kuda, bisa mengurai kemacetan yang selama ini cukup parah di get Cigombong menuju ke Sukabumi ataupun sebaliknya. Rifki, warga pengendara asal Sukabumi, ini pun menyambut baik dengan dibukanya kembali jalan tol tersebut, karena sangat membantu dari sisi waktu ketika akan berpergian ke arah Jakarta. Selama ini ia selalu menggunakan jalur alternatif yang kemacetannya bisa memakan waktu berjam-jam. Adanya-adanya buka tol, bagaimana tanggapan apang sebagai pengguna jalan? Alhamdulillah sih sangat membantu. Sangat membantu. Sebelumnya kan kita lihat alternatif bisa berjam-jam aja. Sekarang semenjak bukanya mau dibuka tol ini, Alhamdulillah lebih enak. Lebih enak ya? Iya. Jadi nggak terhampat dengan makan macetan? Aman. Insya Allah. Untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan dan mengatur arus lalu lintas, Satlantas Polres Sukabumi melakukan pengaturan di pintu tol Parung-Kuda tersebut. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.